Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Zakat ketemu lagi dalam acara Tausiyah Kebahagiaan Ramadan bersama dengan Rumah Zakat hari ini saya pengen ngajak sobat-sobat semuanya untuk merenungkan satu kisah kecil yang insyaallah menjadi inspirasi banget kisah tentang taubatnya seorang laki-laki di zaman Nabi SAW di dalam kisah ini nanti kita akan belajar tentang betapa Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang kisah tentang taubatnya seorang laki-laki tua di zaman Nabi SAW diriwayatkan bahwa satu hari ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan beberapa orang sahabat diantara mereka ada sahabat yang bernama Anas bin Malik, tiba-tiba datanglah kepada Nabi seorang laki-laki yang usianya udah tua, rambutnya udah putih semua, badannya bungkuk, gak bisa berdiri tegak kakinya gemetar dia berjalan tertatih-tatih dengan tongkatnya ke arah Nabi pelan-pelan dia datang kemudian dia duduk di depan Nabi sambil bertumpu kepada tongkatnya semua pandangan para sahabat tertuju kepada laki-laki itu mereka heran karena mereka belum pernah ngeliat ada seorang laki-laki yang usianya setua laki-laki itu udah tua banget, rentah banget, lemah banget dia datang dari ujung kota pelan-pelan tertatih-tatih, bersusah payah kemudian sambil memegang tongkat dia duduk di hadapan Nabi seperti seseorang yang sedang disidang seperti seseorang yang sedang mau dihukum dia duduk depan Nabi sambil menundukkan pandangan matanya lalu beberapa saat kemudian dia memandang ke wajah Nabi dengan penuh rasa ibah lalu dia bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah Aro'aita rajulan amala zunuban kullaha falam yatruk minha syai'ah Ya Rasulullah bagaimana menurut engkau tentang seorang laki-laki yang banyak melakukan dosa sepanjang hidupnya hampir tidak ada satu hari pun dalam hidupnya yang dia lalui kecuali dia berbuat dosa tidak ada satu pun jenis dosa kecuali dia pernah mengerjakannya seandainya dosa dia diletakkan di lautan maka tidak ada satu malam pun yang dia lewati kecuali malam itu dia berbuat dosa tidak ada satu pagi dan siang pun yang dia lewati kecuali siang itu dia berbuat dosa Ya Rasulullah fahalli zhalika min taubah apakah laki-laki yang seperti itu yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun dengan dosa fahalli zhalika min taubah apakah dia masih punya kesempatan bertobat kemudian laki-laki itu merunduk malu dia diam menunggu jawaban dari Rasulullah SAW seakan-akan dia sedang menunggu jawaban dari langit tentang nasibnya apakah dia akan diterima oleh robnya atau ditolak karena dosa-dosanya lama semuanya terdiam para sahabat diam karena mereka tidak tahu apa yang akan Nabi sampaikan kepada laki-laki itu yang banyak dosa Rasulullah mencoba memandang laki-laki itu ke dalam jiwanya mencoba untuk memahami penyesalan yang begitu luar biasa di hatinya mencoba untuk mengerti ketulusannya sedangkan Nabi SAW tahu betul Allah pernah berfirman dan rahmatku meliputi segala sesuatu tidak ada pengecualian kemudian tiba-tiba Nabi tersenyum kepada laki-laki itu dan bertanya hal aslam ta apakah kamu sudah masuk Islam laki-laki itu kaget kemudian menjawab naam naam ya ya saya sudah masuk Islam kemudian Nabi dengan tersenyum lebar mengatakan kepada laki-laki itu ya ufirullahulak Allah sudah mengampuni semua dosa-dosamu kemudian laki-laki itu kaget dan kemudian dia bangkit seolah-olah dia seorang anak muda yang gagah lalu dia memandang kepada Nabi dengan penuh rasa penasaran dan berteriak ya Rasulullah ya Rasulullah bagaimana dengan dosa-dosa saya bagaimana dengan maksiat-maksiat yang saya lakukan bagaimana dengan masa lalu masa lalu saya yang hitam kelam Nabi SAW sambil tersenyum mengatakan dan begitu juga dengan dosa-dosamu dan begitu juga dengan dosa-dosamu walaupun engkau banyak dosa banyak keduhakaan Allah ya ufirullahulak Allah sudah mengampuni semua dosa-dosamu Anas bin Malik mengatakan setelah mendengar jawaban dari Nabi laki-laki itu berpaling ke arah kami dengan wajah yang penuh suka cita yang sangat bahagia kemudian dia berteriak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sambil dia berlari keluar masjid dia terus bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Anas bin Malik mengatakan kami masih mendengar suara takbir laki-laki itu sampai dia hilang dari pandangan kami Sobat Zakat yang dirahmati Allah SWT bulan Ramadan adalah bulan penerimaan taubat orang-orang yang beriman ketika Allah pertemukan dengan bulan Ramadan itu artinya Allah pengen hamba-hambanya menghabiskan satu bulan penuh itu dengan taubat nasuhah Ya ayuhallathina amanu tubuh ilallahi taubatan nasuhah sehingga ketika kita ingin bertaubat kepada Allah SWT ada dua hal yang harus kita yakini saat kita beristighfar saat kita minta ampun kepada Allah pertama Allah ghafurun rahim Allah maha pengampun lagi maha penyayang gak mungkin hambanya yang meminta ampun kepada Allah Allah gak ampuni gak mungkin hambanya yang meminta maaf kepada Allah tidak dimaafkan kita harus belajar yakin ketika kita mengatakan astagfirullahaladzim ketika kita mengatakan zalamtu nafsifagfirli ya Rabbi subhanaka inni kuntu minas zalimin dan seterusnya kita harus yakin Allah itu ghafurun rahim inna allaha yagfiru zunuba jami'ah gak ada dosa yang gak diampuni gak ada hamba yang bertawabat yang tidak diterima taubatnya yang kedua ketika kita bertawabat beristighfar pada Allah barengilah taubat dan istighfar kita dengan nadam dengan penyesalan yang dalam karena yang disebut dengan taubatan nasuhah itu adalah taubat yang disertai dengan penyesalan yang dalam kita menyesal sampai ke tingkat kita benci terhadap dosa-dosa kita kalau kita belum menyesal dan membenci dosa-dosa kita di masa lalu berarti taubat kita belum nasuhah belum benar belum tulus belum utuh belum dalam di hati kita makanya pertama kita yakin Allah maha pengampun gak ada dosa yang gak diampuni gak ada hamba yang bertawabat yang ditolak yang kedua kita belajar menyesali dan membenci dosa-dosa kita di masa lalu dia benci kembali kepada dosa-dosa dan kekufuran seperti dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka mudah-mudahan malam-malam Ramadan layalir Ramadan bisa menjadi layalit taubah malam-malam taubat maka yuk kita sama-sama memperbanyak istighfar sepanjang bulan Ramadan banyak-banyak benta ampun kepada Allah di malam hari di subuh hari di siang hari menjelang berbuka puasa Allah maha pengampun lagi maha penyayang barakallah uh people kita